Assalamualaikum sahabat seni perngisor syukur alhamdulillah sahabat semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktifitas dan juga bisa beribadah dengan baik ada sebuah pertanyaan sahabat yaitu tentang baut pengunci tabung itu sangat keras gak bisa dibuka solusinya seperti apa maka kita akan sekarang membahas tentang bagaimana caranya membuka baut pengunci tabung yang keras dan penyebabnya seperti apa dan caranya seperti apa ayo kita lakukan langsung sahabat biar gak terlalu biar gak terlalu lama-lama ya sebelumnya saya akan buka popor belakangnya dulu kita akan menggunakan obeng dua mata yaitu mata main dan juga mata plus kan biasanya untuk mata plus itu biasanya digunakan untuk membuka baut popor bagian belakang disini ada bot popornya kita buka dulu senapan saya bukan bermasalah sahabat tapi hanya sebagai contoh aja ya baik oke dah disini adalah bot popor disini kita buka dulu sahabat bagian penguncinya ini oke kalau memahamannya sahabat ya baut popornya ini keras kalau memahamannya memang dengan penyambung bautnya ini menempel itu mudah karena kita bisa menggunakan kuncian kita putar langsung seperti ini sahabat ini menempel jadi kita bisa membuka ini tidak menempel botnya itu kepada sambungan pengunci ini ada yang tidak menempel ada yang menggunakan bagian disini ini itu menggunakan obeng min untuk membukanya lalu solusi kalau memahamannya ini keras kalau keras ya penyebab keras biasanya sahabat ada dua faktor atau nanti bisa ditambah oleh sahabat yang lain yang punya pengalaman yang berbeda ya ada dua faktor yang pertama yaitu bautnya karatan bautnya karatan sehingga kalau mau dibuka itu sulit dikarenakan bautnya sudah karat maka solusinya kita kasih minyak bagian disininya kita kasih minyak agar agak basah sedikit untuk mudah membukanya nanti kita menggunakan obeng min kalau memahamannya pembukaannya menggunakan obeng min ataupun menggunakan kunci pas jika bentuknya semacam ini pembukanya itu solusi yang pertama solusi yang kedua sahabat yaitu atau penyebab yang kedua yaitu saat tabung ini agak sedikit mundur ke belakang maka baut ini pasti terkunci kepada pipas rombong lubang pipas rombong terkunci tertekan bautnya ini sehingga saat kita buka agak sulit solusinya itu sangat mudah yang pertama saat kita mau membuka baut popor ini yaitu setang pompanya kita buka kita buka setang pompanya bukan dibuka dicopot sahabat enggak maksudnya kita buka seperti ini buka sampai kalau bisa memang sampai pembukaan angin sehingga menghisap angin tujuannya adalah agar tabung di dalam disini itu tidak tertekan tabung disini tidak tertekan kalau empamanya tertekan tabung bisa mundur sedikit maka baut ini akan terkunci kepada serombongnya bukan pada tabungnya pada serombongnya karena di serombong ini akan ada cuakannya akan terkunci ke sana jadi setang pompanya ini kita buka kita buka kemudian kita coba buka kalau empamanya masih enggak bisa dibuka sahabat karena tekanan tabung yang mundur maka solusi yang kedua yaitu mungkin tabungnya masih sangat sepan sangat mundur maka kita ketok ini ke depan dulu agar posisi bautnya ini lepas dari tepian lubang pada pipa pipa serombongnya ketok sedikit ke depan kalau sudah lurus maka kita bisa putar pembukanya nah itu trik sederhana sahabat pembahasan sederhana ya tapi mungkin ada yang memiliki penyakit yang sama seperti itu caranya seperti itu ya keseringan sih karena terkunci terkunci pipa serombong keseringannya sehingga kita buka dulu setang pompanya agar tabung tidak tertekan kita ketok sedikit ke depan agar lurus lagi posisi baut ini dengan lubangnya kemudian baru kita bisa putar dengan baik begitu pun ketika anda mau memasang penguncinya jangan sampai stang pompa ini tertutup bisa saja tabungnya nanti mundur ke belakang dan untuk memasukkan bautnya agak sulit bisa bautnya dol nanti karena tidak sesuai dengan drag pada tabungnya kalau dipaksakan kita buka dulu biar lurus posisinya seperti itu maka mungkin itu saja trik sederhana yang bisa saya sampaikan kali ini kurang lebihnya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin terakhir ya mungkin ada tambahan pengalaman sahabat-sahabat bidular yang lain yang mengalami tentang ini dan solusinya dan penyebab yang lain dan solusinya seperti apa mungkin bisa diletakkan di kolom komentar oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati